Gua cuma pengen cucu gua nikah Baik, Roy silahkan di terawang didiagnosa tubuhnya mbak Diana di atas lingkaran karma ini Baik Tangannya ya Iya ini biasa sih mas Biasanya gimana? Ini cuma luka kecil aja, jadi biasa kan setiap hari saya ngejahit banyak-jahit banyak pakaian yang harus saya jahit, banyak kain-kain yang harus saya jahit Jadi kadang saya suka kecapean, jadi suka nggak fokus kalau lagi ngejahit tuh jadi kena mesin jahit sih Jadinya kena mesin jahit itu Gapapa sih mas, mungkin bentar doang ini sembuh Jadi mungkin ngejahitnya juga di bawah alam sadar ya Iya Saya lihatnya, saya sepikiran sama kamu ya Si Dinanya terpaksa melanjutkan usaha neneknya, karena nggak ada lagi yang harus dikerjain Nggak ada yang bisa dikerjain, bye Oke Gitu, jadi ini sebenernya kalau saya simpulkan Rasa bersalahnya dia tuh gede banget Oke Kenapa nggak ada di tempat ketika nenek Oke Dan sisanya adalah jahitan-jahitan dan kain-kain yang nenek yang biasa dia jahit Nah ini dia nih sekarang dia ngelanjutin usaha neneknya Tapi banyak jin yang menghantui Karena neneknya adalah pelaku ilmu hitam Sekali lagi, pelaku ilmu hitam Baik, kamu bisa gambarin apa jin semacam apa yang ada dan mengganggu Diana ini, Roy? Oke Kamu jagain dia jangan sampai kosong ya, Ishan Ya Tapi neneknya ini kok jadi arwah penasaran ya Saya jadi bingung Menghantui juga Dan menjaga Maaf, saya ngomong nggak apa-apa pembunuhannya Pas saat dibunuh, anggamannya berapa ya? Hafal nggak mbak? Kurang hafal sih mbak Kurang ingat, oke Oke nggak apa-apa Soalnya saya ngeliat darah-darah di leher bekas bacokan Iya ini dari rampoknya ya? Aku tahu, ini pakai parang ya? Aw, aw, ngeri sekali Oke Hmm, oke Sekalian Dibunuhnya pakai parang ya, Roy? Iya Dibunuhnya pakai arang loh Menyeramkan sekali Ini saya gambar nggak ada matanya Tapi dia menggunakan pakaian baju pengantin Ini apa ini? Ini makhluk yang mengikuti dia juga nih Yang tadi kamu bilang ada di sini gitu Iya Jelmaan dari sisa-sisa energi neneknya Oke, dan termasuk mungkin apakah customer-nya juga? Iya, customer-nya juga seperti itu Pokoknya setiap orang yang pakai baju pengantin tersebut Sial aja, kalau nggak tewas Oke Bener nggak? Iya gitu mas Kamu pun udah tahu kan sebenernya Iya Ada yang janggal Gini, kamu harusnya bisa pekal loh Kenapa setiap pagi kamu bangun itu jahitan udah pada jadi? Iya betul Itu udah nggak beres Iya Saya mencurigai adalah Jin Yang menyerupai nenek kamu mungkin Oke Dan dia mengerjakan itu semuanya gitu Oh oke Baju pengantinnya tuh udah darah gitu loh Gak cuma satu-dua orang Isan Yang menjadi korban baju pengantin Oke Kali ini kita ngomongin baju pengantin ya Roy, dan tadi kita sudah tanya Diana bawa atau tidak Dan ternyata dia bawa hasil jahitannya Kamu butuh untuk Oh iya, saya mau lihat dong Oke Tadi saya Kamu boleh turun deh Kamu boleh turun dulu Ambil baju pengantin ya Diana Sahabat, sahabat, sahabat Ntar emang saya ambil bajunya dulu Silahkan Pak Diana Sebentar Isan Hmm Oke Oh ini dia Oh Ini saya gak Pak gue pegangnya Glove Ya saya sih saya pakai gue Oke kamu disitu dulu Saya minta gloves dong Saya melihat energy yang gelap sekali di belakang Diana Dan saya lihat Ya kamu takut sih Aura ketakutan kamu menghancurkan diri Aura ketakutan kamu menghancurkan diri Hancurkan semua diri kamu Udah jangan ngerasa bersalah seperti itu ya Ini saya liat ada dua tiga makhluk dibelakang kamu Gitu, saya gak mau kalo misalnya kamu kenapa-napa Saya liat arwah baju pengantin yang dipakai Oleh beliau-beliau yang sudah meninggal Mungkin itu Oke, pak perlu dibuka Oke, ini mas Bismillah Wow Apa merah? Ini baju pengantin ya? Iya, mas Salah satu karya kamu Yang udah saya jahit Iya Bodara sih memang Kamu tuh sebenernya kayak Penjahit Ini loh Apa namanya Kutukan Dan apa yang harus kita lakukan berikutnya Dengan baju pengantin ini Dan juga untuk membantu Mbak Diana Kenapa ya Mbak Diana? Kayak Kayak ada yang ikutin saya aja gitu Aduh Roy Iya Hmm Dari tadi kayak ada yang nyolek Ada yang megang-megang saya gitu Oke, bertahan disitu Mbak Diana Nanti sebentar kita bantu Saya minta kru Bawa Semua ini bareng Tolong ke belakang Teman-teman Tolong disiapin Di ruang netralisir Ya, dibawa ke mana kan? Di ruang netralisir Ya, belakang ke ruang netralisir Baik Serem loh Ini serem sekali ya Roy? Kamu gak takut Dia kayaknya takut sekali Dan tersiksa sekali Sampai nangis gini Roy Minta dibantu sama kamu Tapi cuci Risa Kalau kamu mah bisa lihat kayak aku Serem banget Ini saya gak mau makannya Yuk Kita apa Ke ruang netralisir sekarang? Kita akan ke ruang netralisir Thank you Thank you Ini adalah ruang netralisir saya Ya Tiada masien-pasien Dan kustomer Dan klinik Semua Jadi, harus duduk Zidik di sini Roy Zidik di sini Oh, takut iya Lagi risih aja Mas Apa? Risih. Risih kenapa ya Mbak? Dari tadi kayak ada yang ngikutin, ada yang ngegangguin. Karena belum bersih, belum dilakukan apa-apa sama Roy. Semoga setelah ini beres hidupnya juga. Semoga lebih tenang ya Mbak ya. Semoga sih. Saya minta, saya mau ambil. Kamu butuh apa Roy? Hmm, sebentar ya. Ada yang kamu butuh lagi? Maaf ya. Masih bisa nafes kan? Bisa Pak. Baiklah. Saya masih ingin bawa saya. Saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk yang mengganggu dia selama ini. Apakah akan hadir apa tidak? Oke. Tidak. Haa... Gue coba pengen cucu gue nikah. Hah? Kok ngomongnya gitu? Mbak Diana. Gue gak rela. Ada yang pake baju pengantin selain itu. Gue coba pengen cucu gue. Eh Rory, ya ampun serah banget itu. Itu partisipan nomor tanggal lahir 31 itu kenapa kalau dipegangin tuh. Saya meminta kacang hijau dong. Tim, kacang hijau. Ini kok jadi semuanya ketawa seperti nenek-nenek gini. Ini ada jin yang nyasar. Kemudian mencoba untuk mengganggu. Pakai kacang hijau lagi. Gue tuh. Saya Rory Kiyoshi. Rory, hati-hati Rory. Astaga. Gue cuma pengen cucu gue nikah. Itu gue gak nikah-nikah. Nenek. Ini bukan neneknya. Ini anaknya seperti Diana nih. Bukan. Isan, ternyata kita dimanipulasi. Ternyata yang masuknya pocong. Dia memanipulasi. Menjadi neneknya. Padahal ini sebenarnya pocong nyasar. Hei, keluar ya. Saya tidak melihat nenek di sini. Kamu bohong. Kamu bukan neneknya. Jangan. Jangan. Eh, baju pengantarannya berdarah, Rory. Sangat. Bau banget. Rory, hati-hati. Aduh. Jangan. Jangan. Apa yang harus dilakukan, Tuhan? Jangan. Nah, pakai kita harus. Jangan. Jangan. Oh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Eh, pembakaran. Eh. Pemirsa. Pemirsa, jari kemana-mana. Awas. Badiana. Badiana. Astaga. Badiana, tolong diamannya. Astagfirullahaladzim. 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 Dia sudah sadar. Badiana sudah sadar, ya? Bawa-bawa, boleh nggak? Bawa-bawa, dibawa, 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 dibawa. Tolong kru, 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 kru. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Pemirsa, selalu waspada dan menjaga diri. Jangan sampai terjerat pengaruh setan yang menyesatkan. Sampai jumpa di Karma Balik.